Halo pieces, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja saat menonton video ini Jadi sebelum kita mulai, aku harus belaskan bahwa Yang aku lakukan ini adalah menerjemahkan karot-arot yang tunjukkan Saat aku bertanya soal problem kamu Ini temanya adalah Siapa jodoh pieces? Jadi ini aku akan buat series Jadi ibarat kan gini Kamu kalau nonton sinetron atau K-drama kan gak mungkin hanya satu episode kan Kamu nonton seluruh episode agar kamu bisa Oke, kelimak sih Akhirnya benang merahnya aku udah dapet nih Udah tau nih, udah paham ceritanya gimana Sama kayak gini, ini adalah Bagian-bagian kecil dari pesan-pesannya yang akan aku berikan Jadi ini kamu Sistemnya tuh kayak Kamu customize sendiri Atau kamu atur sendiri Nanti akan aku keluarin Pick a card juga Tentang ciri-ciri jodoh Jadi kamu bikin playlist sendiri Tentang si Ciri-ciri jodoh kamu Misalkan Kamu adalah seorang pieces Nanti juga Ada ciri-ciri jodoh Pick a card Kamu tinggal Masukin ke playlist Terus nanti tonton ulang Seluruhnya Lalu Nanti akan jelas Siapanya Karena ini adalah General reading Jadi ini untuk banyak orang Kamu juga harus pahamin Tentang sun, moon, rising, venus, dan fatic rising Karena ini diaplikasikannya Bukan hanya untuk Rising kamu doang Jadi kalau misalnya Ngomongin soal kecocokan Birth chart Itu individu masing-masing Karena ini juga Banyak orang yang nonton Bisa resonate Bisa tidak Kalau misalnya Tarot reading itu Diperuntukkan untuk membantu Jadi kalau misalnya Ini sesuai sama kehidupan kamu Ya Kamu bisa Cari nih Pesannya dimana Tapi kalau misalnya Memang ada ketidaksesuaian Ya kamu gak usah Tuhan bulat-bulat Gitu loh Oke Dan kalau misalnya Seperti yang aku selalu bilang Harus bisa bijak Apalagi setelah Nonton video ini Oke Aku akan Lihat tentang Rahasia Rahasia jodoh Siapa jodoh kamu Apa yang perlu kamu tahu Tentang si jodoh Ciri-cirinya Dari sini juga Ciri-cirinya Dari dua envelope ini Terus Aku akan mulai Dari tarot card dulu Oke Spirit guide Angel live on power With light card And glasses Give you permission To say true People who have Pieces Pieces In the chart Sun Moon Rising Venus And Paddy Rising Who is The one for Pieces Pie Pronounsnya Pieces Papisos Si ngelama kalian What pieces Ada death Ada negi Scorpio Orang yang Sangat-sangat Misterius Kebanyakan dari mereka Suka pakai baju warna Cenderung kegelap Ada Dari segi fisik Indah ya Dilihat Jadi Ini Kamu bakalan Bisa Banyak Menghabiskan Waktu Untuk memandang Foto orang ini Who is The one for Pieces Energi major Energi major Semua Ada Duel of fortune Energi sagitarius Cancer Sama-sama Pieces juga Ini Energi Gemini Ini Energi Scorpio Campuran Energi Besar Yang Bisa Dibilang Dia ini Tidak akan Terlupakan Karena Dia misterius Terus Terlihat Dingin Namun Juga Menawan Dari segi fisik Terus ada The one for fortune Kalau the one for fortune Ngomongin seseorang Yang punya Keberuntungan Dalam hidupnya Bisa Dibilang Good luck Dia bagus Banget Gitu Dia punya Desen Jalan Takdir Hidup Yang bagus Dia berarti Kalau aku Ngeliatnya gini Death Itu sebuah Transformasi Dulu Dia Tidak Akan Seperti Yang kamu Lihat Atau Kamu Kenal Saat Kamu Bertemu Jadi Bisa Dibilang Dia pernah Menjalani Kehidupan Yang Tidak semulu Sekarang Beberapa Mereka Yang setengah Lagi Adalah Dia pernah Ngalamin Needless Experience Jadi Kejadian Dalam hidupnya Dia yang Mengharuskan Dia untuk Berubah 100% Berubah Benar-benar Berubah Karena Ada kejadian Yang hampir Mematikan Untuk dirinya Untuk beberapa Jadi Tidak bisa Di aplikasikan Semuanya Gitu Yang setengahnya Itu Ngalamin Sebuah Perubahan Karena Dia harus Move on Dari hidupnya Yang kemarin Ke Hal yang Lebih baik Lagi Sebelahnya Lagi Sisanya Itu Near death Experience Kalau aku Ngeliatnya Disini Transformasinya Jor-joran Di dirinya Dia Terus Kalau aku Ngeliatnya Lebih Seperti Cenderungnya Ini Yang dari Tadi Gede Banget Energia Adalah Sexuality Nya Disibilang Kalau Dibilang Libido Libido Libidonya Tinggi Banget Itu Jadi Passionate Sekali Chemistry Nya Juga Kalau Misal Sama Lovers Sama Pasangan Kuat Jadi Yang aku Bilang Dari Segi Fisik Muka Itu Bisa Bikin Kamu Kesem-sem Sifatnya Dia Energinya Dia Gimana Cara Dia Ke Kamu Bisa Bikin Kelepak-kepak Gitu Saya Kayak Memarah Juga Dia Bisa Menaklukan Dirimu Gitu Kalau Aku Neliatnya Disini Ada Yang Kerjanya Itu Di Bidang Pajak Seboring-boringnya Dia ya Kerjanya Di Pajak Army Atau Army Itu Pasukan-pasukan Gitu Terus Ada Yang Konsulor Konsulor Lebih Kayak Psikologi Terus Ada Juga Yang Insurance Konsultan Pajak Tadi Ngomongin Pajak Lagi Terus Ada Juga Berhubungan Sama Resource Atau Sama Alam Langsung Atau Sama Sumbernya Langsung Bisa Jadi Seseorang Perantara Misalnya Kayak Dia itu Perantara Antara Petani Sama Pembeli Di Markot Gitu Ada Juga Yang Ngerjanya Itu Di Bidang Sesuai Yang Cantik-cantik Atau Yang Indah-indah Seperti Dekorasi Ada Juga Kebayangan Mereka Yang Bisa Melakukan Apa Namanya Kerja Lewat Social Media Komunikasi Advertising Jadi Sesuatu Yang Desain Publishing Terus Ada Yang Kerja Di Kalau Sifatnya Orang Itu Cenderung Kefeminine Kebayangan Dari Mereka Di Beauty Industria Industri Kecantikan Bisa Dari Segi Spa Makeup Pokoknya Sesuatu Yang Bisa Membuat Lebih Indah Lagi Terus Kalau Misalnya Do Love Fortune Ada Juga Investment Jadi Aku Kalau Ngeliat Kerjanya Dia Lebih Dari Satu Investasi Bisa Kerja Biasa Bisa Jadi Kalau Misalnya Disini Itu Seseorang Yang Gambler Kan Kalau Kita Investasi Juga Kayak Gambling Aja Mana Yang Harus Kita Investasikan Mana Yang Bukan Itu Bukan Tergantung Karena Logika Juga Tapi Kebanyakan Lebih ke Feelings Juga Mana Yang Naik Mana Yang Turun Kalau Investasi Mungkin Gitu Ya Jadi Karena Yang Aku Tarik Tadi Keliatannya Emang Energi Gambling Ada Juga Yang Kerja Di Bank Saham Saham Investasi Sama Saham Terus Ya Dia Public Speak Nya Juga Bagus Sedikit Dari Mereka Yang Bangun Startup Karena Dari Energi Seperti Ini Untuk Zaman Sekarang Energinya Sangat Laki Dia Kayak Orang Yang Ikutin Zaman Karena Zaman Sekarang Lagi Pada Bikin Startup Ikutin Zaman Sekarang Gitu Dengan Hal-Hal Indah Oke Aku bakal Lihat pesannya Dari Amplop ini Di dalam Amplop ini Kayak ada Oracle Yang aku Bikin Sendiri Jodoh Jodoh Untuk Pisces Siap Aku bakal Ngambil 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 Disini Juga Ada Aku bakal Ngambil 5 Juga Kenapa Aku Nggak Buat Yang Gede Karena Mejanya Dia kan Kecil Jadi Aku Nggak Buat Yang Gede Sesimpel Itu Dia orang Yang Mampu Membantu Kamu Untuk Melewati Sebuah Rintangan Kalau Disini Aku Ngeliat Ada Gunung Sama Ada Matahari Di Belakang Portal Ini Let's See Kalau Bisa Dibilang Gini Dia Udah Pernah Paham Tentang Sifat Sifat Lawan Jenisnya Dia Atau Sifat Sifat Pasangannya Dia Mau Dari Zodiac Apapun Dulunya Dia Player Bisa Dibilang Player Karena Banyak Experience Tentang Cintanya Dia Dia Sweet Jadi Dia Kalau Ngomong Itu Manis Orangnya Juga Manis Casual Cara Berpakaiannya Juga Casual Nggak Lebay Nggak Harus Memperlihatkan Apa Yang Dia Punya Jadi Dia Orangnya Sederhana Aja Slim Terus Kalau Aku Lihat Disini Ada Light Kulitnya Warnanya Lebih Terang Warna kulitnya Terang Terus Perawakannya Slim Atau Nggak Nggak Berisi Terus Aku Ngelihatnya Kalau ada Alpha Disini Ngomongin Seseorang Yang Memang Dominant Ada Water Ini Bisa Sama-sama Water Sign Kayak Kamu Bisa Scorpio Cancer Ada Art Orang Yang Pecinta Sama Seni Cinta Sama Seni Voice Suaranya Bagus Ngomongin Skill Komunikasinya Juga Bagus Ada Voice Sama Water Cara Dia Ngomong Flowing Jadi Ini Sweet Talk Bagus Buat Merayu Pintar Sekali Terus Ada King Ada Influencer Influence Jadi Pertama Kalau Influence Itu Dari Segi Badannya Dari Segi Fisik Dia Itu Bagikan Bintang Jadi Tak Perlu Mahal-mahal Pakaiannya Dari Lihat Mukanya Sudah Kelihatan Mahal Kalau Influence Soalnya Influencenya Juga Dari Cosmic Influence Ini Biasanya Dari Segi Fisik Fisikal Itu Akan Terlihat Beda Daripada Yang lain Jenis Kecantikan Atau Kegantangan Jadi Unik Terus Kalau Influence Terus Ada Voice And Water Ini Kemungkinan Mereka Juga Kerjanya Sebagai Influencer Jadi Influence Orang-orang Sekitar Ya Apa yang Dilakukan Punya Dampak Untuk Sekitarnya Banyak Fans Berarti Terus Ada Energi King Disini Kalaupun Dia Feminine Atau Perempuan Energinya Adalah Energi Yang Dominan Jadi Seperti Dia Yang Akan Mengarahkan Terus Kalau Ada Kalau Dia Adalah Seorang Maskulin Atau Laki-laki Energinya Seperti King Jadi Dia Harus Tahu Apa Yang Dia Lakukan Dia Harus Istilahnya Dari Segir Hubungan Ini Dia Jadi Pilot Dan Kalau Aku Ngelihatnya Dia Disukai Banyak Orang Dengan Apa Yang Dia Lakukan Aku Bakalan Menarik Dari Si Inisial Ini Inisial Dia Let's See Ada M Ada S Ada Y Ada M Lagi Ada W Ada Ada A Ada X Ada D Ada O Ada J Ada F Ada S Jadi Ada M S Y M W A X D O J F S Nah Itu Inisial Mereka Atau Di Namanya Mereka Ada Huruf Huruf Ini Gitu Oke Aku Bakalan Lihat Dari Tarot Kart Lagi Tentang Apa Yang Perlu Kamu Tahu Tentang Dirinya Apa Yang Perlu Mereka Tahu Tentang Orang Ini Dia Orang Yang Sabar Dia Orang Yang Sebenarnya Beban Bisa Dibilang Tahun Jawabnya Besar Sekali Oh Toto Kalau Tanggung jawabnya Besar Ditarik Benang Merahnya Ke Pekerjaan Berarti Dia punya Karyawan Yang Harus Dia Tanggung Ini Kamu Aplikasikan Sendiri Kemana Yang Cocoknya Overt Overthinking Juga Jadi Sifatnya Gak hanya Baik-baik Saja Tapi Sifat Negatif Yaitu Overthinking Dia Bakalan Menghabiskan Banyak Waktu Tidurnya Untuk Berpikir Hal-hal Yang Memang Hanya Menghabiskan Waktu Saja Ini Sulit Tidur Karena Bebannya Berat Beban Hidupnya Berat Karena Dia Tidak Akan Sharing Dia Tau Gimana Rasa Susah Beban Itu Makanya Dia Gak Bakalan Sharing Ke Orang Yang Dia Kasihi Atau Dia Cintai Ngapain Aku Nyesahin Orang Lain Ngapain Aku Bikin Orang Lain Kepikiran Mendingan Aku Sendiri Yang Mikirin Kebakan Dari Mereka Pengusaha Lagi Menanam Sesuatu Dan Menunggu Hasil Baru Merintes Cuman Kalau Misalnya The Seven Of Pentacle Mereka Adalah Orang Yang Kalau Dilihat Disini Karena Aku Bilang Tadi Dia Banyak Terpaku Sama Hal Hal Indah Jadi Memang Dia Terpaku Sama Hal Material Things Fisic Dari Fisic Gitu Aku Bakal Lihat Dari Oracle Card Tenggur Aku Gak Enak I Bada 17 Menit Mari Kita Klik Dalam Lagi Ada Forgiving And Learning As You Release And Heal The Past You Experience More Love In Your Present Moment Jadi Kalau Ini Saran Untuk Kamu Harus Bisa Untuk Ketemu Sama Orang Ini Kamu Harus Mampu Healing Dan Memaafkan Apa Yang Terjadi Kemarin Terus Saat Sudah Melepaskan Energi Energi Negatif Tersebut Kamu Bakalan Bisa Merasakan Experience Itu Merasakan Momen-momen Yang Kamu Dicintai Seperti Apa Karena Kalau Misalnya Kamu Masih Terpaku Sama Masa Lu Atau Masih Terpaku Sama Dendam Dendam Rasa Sakit Kamu Bakalan Kurang Menikmati Gimana Sih Kayak Kayak Gini Kamu Suka Banget Makan Pizza Tapi Kamu Lagi Sakit Gigi Itu Pizzanya Enak Enak Mozzarellanya Satu Kilo Juga Gak Bakalan Gak Bakalan Rasanya Enak Karena Kamu Sakit Gigi Nah Caranya Untuk Bisa Merasakan Enaknya Pizza Mozzarela Itu Kamu Harus Bisa Menyembuhkan Sakit Gigi Tersebut Gitu Misalnya Kayak Gitu Kenapa Gak Mau Jatuh Di Meja Itu Message For Pieces Ada Wedding The Situation Involved Marriage Jadi Yang Memang Dia Cari Bukan Pacaran Awal Ketemu Memang Langsung Ngomongin Soal Gak Langsung Ketemu Salaman Kenalan Nama Gak Ayo Nikah Gak Gitu Gak Cuman Fase Untuk Ngenikahnya Lumayan Cepat Karena Yang Dia Cari Atau Dia Kenalan Sama Seseorang Bukan Untuk Lucu Lucuan Aja Gak Karena Lucu Lucuan Dia Sekarang Udah Bukan Waktunya Pay Attention To The Sign Are Cautioning You Jadi Harus Banyak Apa Ya Sadar Tentang Warning Warning Itu Tanda Dari Alamah Semesta Oke Let's See Aku Masih Mau Kulik Lagi Tentang Orang Ini Pakai Mana Yang Is D спас Tell me More About This Person What Do I Need To Know ada page of cups di orang yang sekep seni kalau aku ngeliatnya hobinya juga kebanyakan dari mereka drawing atau misalnya ilustrasi digital page of cups itu dia juga orang yang jenis pemahaman cintanya dia kalau dilekatin cewek ya selayaknya sinetron-sinetron bakal ngasih bunga memberikan pagi sayang malam sayang, kayak gitu cuman kalau aku ngeliatnya disini memang kalau dia udah mencinta seseorang bucin parah ya terus ada king of cups ini energi banyak yang water juga bisa aja memang sama kayak kamu pieces, ihh queen of cups page of cups, king of cups, queen of cups did i shuffle it right? iya udah kok udah disuffle bener kok jadi memang pasangan yang cocok ya karena dia paham tentang perasaan kamu kamu paham tentang dia gimana gitu kalau bisa dibilang banyak yang menangis saat kalian bersama dalam arti dia kan bagikan bintang nih dari segi fisik bagus dari segi finansial juga bagus jadi banyak yang suka banyak yang patah hati gitu dia bakalan pokoknya ada banyak keberuntungan jika kalian disatukan dia bakalan bener-bener melindungi diri kamu ya gitu kalau aku ngeliatnya ada sebuah kemakmuran yang akan terjadi ini harusnya tuh nanti kalau aku kliknya soal tentang apa yang akan terjadi saat kalian bersatu cuman kalau aku ngeliatnya ini kayak memang pesannya harus diberikan membuat membuat dirimu lebih optimis lagi tentang kehidupannya seperti apa tapi ingat ini sakitnya harus disembuhin dulu oke aku rasa cukup sampai disini misalnya aku semoga dapat membantu kalau kalian suka kalian bisa like comment and subscribe kalau misalnya kalian mau share juga boleh jangan lupa komen buat claiming energy positive oke see the next reading bye bye selamat menikmati